Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik Subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara download dan install aplikasi Sigil, versi terbaru. Pada mesin pencari, kalian ketikan Sigil, Download, Enter. Di sini, kalian pilih website sigilebook.com. Download Sigil. Di sini, kalian bisa langsung memilih Windows 64-bit download terbaru. Tentunya kalian juga bisa memilih MacOS jika kalian menggunakan MacOS. Sekarang kita akan memilih yang versi Windows 64-bit, bukan 32. Kita klik. File aplikasi Sigil sebesar 81 MB. Sekarang kita tunggu sampai proses download selesai. Ini adalah Sigil versi 1.8 MB. Sudah selesai. Sebelum kita melakukan instalasi aplikasi Sigil, kalian bisa melihat perubahan apa saja pada aplikasi Sigil. Bisa kalian lihat di Cenglog. Di sini, kalian akan menemukan Sigil versi paling terbaru. Terbaru adalah versi Sigil 1.9 Beta. Sedangkan yang kita download sekarang adalah versi 1.8 MB. Sekarang kita akan masuk ke sesi menginstalasi aplikasi Sigil. Di sini, kalian pilih aplikasi Sigil yang telah kalian download. Kalian klik dua kali atau tekan tombol Enter. Selanjutnya, kalian bisa memilih ingin menginstall mode untuk semua pengguna, semua akun atau hanya kalian saja. Maksudnya seperti apa? Jika kalian di sini memiliki akun, ini adalah akun. Kalian bisa memilih yang install untuk semua pengguna. Kita pilih, sekarang kita pilih Yes. Selanjutnya, kita pilih Accept. Next, next. Di sini, kalian bisa memilih Full Installation, Compact atau Custom. Tentunya di sini kita akan memilih yang Full Installation. Di sini, terdapat pilihan di mana kalian bisa menghapus centang, yaitu untuk mengecek apakah komputer kalian sudah menggunakan Visual Studio Runtime. Jika belum, kalian bisa langsung mengkliknya. Tentunya sekarang kita biarkan. Selanjutnya, kalian bisa memilih apakah kalian ingin mengasosiasikan file e-book dengan Sigil, yaitu format e-book. Selanjutnya, kapasitas program Sigil adalah 260 MB. Compact. Full Installation. Sama saja. Sekarang kita pilih Next. Selanjutnya, kalian pilih Next. Dan Install. Klik Finish. Sekarang kita lihat. Sekarang kita sudah berhasil menginstall aplikasi Sigil untuk mengedit file dengan format e-book. Format e-book yang didukung oleh aplikasi Sigil adalah e-book versi 2 dan 3. Sekarang kita buka file dengan format e-book. Ini adalah filenya. Kita buka dengan aplikasi Sigil. Sekarang di sini terdapat peringatan bahwa file e-book yang saya buka kehilangan elemen HTML. Tentunya aplikasi Sigil bisa memperbaikinya secara otomatis. Jadi kita pilih Yes. Dan sekarang sudah terbuka. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.